Hai guys, kamu suka panas atau suka dingin? Ini dia tantangan panas versus dingin. Jadi cewek api artinya semua yang di sekitar kamu itu hangat banget. Kamu punya empat selimut hangat, perapian hangat, walaupun hanya di laptop kamu. Dan tentu saja, botol air yang panas. Oh, cewek api, hati-hati neruh barang itu. Apa ini? Suhunya kok berubah? Sebagian dari kita nggak kuat tahan panas. Kayak cewek es, saudaranya cewek api. Kalau dia nggak dingin, dia jadi marah. Semoga ini nggak merusak mood dia. Angin dinginku, segarkan aku. Lagi baca dongeng es dan api, lihat nih aku punya apa. Soda yang menyegarkan. Tunggu sebentar, aku punya satu buat kamu. Oke, stop. Kita nggak bisa minum kalau nggak pakai gelas. Baiklah, Nona Sopan. Selamat minum. Tunggu sebentar, Nona Sopan. Acu! Oh, tidak. Cewek api bikin soda dia sampai mendidih. Sedangkan soda cewek es membeku. Ini beku bagai batu. Sial banget. Tunggu deh. Kita tukeran gelas aja. Ide bagus. Tiga, dua, satu. Acu! Akhirnya soda yang sempurna. Nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Kita nggak bisa memulai hari tanpa sedikit olahraga. Tapi dua cewek kita ini melakukannya agak beda. Tapi tunggu. Aku bakal kepanasan dan kalau panas jadi bau. Uh, inilah kenapa aku nggak suka olahraga. Kecuali itu dia. Tambah es. Ah, sekarang kita bisa mulai. Dan ini dia si cewek api. Persis kayak cewek es. Dia suka yoga. Mereka selalu olahraga bareng. Dingin banget sih di sini. Aku punya yang bisa bantu. Batu bara. Taruh beberapa di matrasku dan panasin deh. Itu dia. Panas tambahan bisa bantu melelehkan lemak. Waktunya nonton film. Dan Brandon berharap bisa Netflix and chill sama cewek es ini. Sayangnya Brandon nggak tahu. Hati dia sedingin es. Seriusan nih? Ah, tapi artinya popcorn itu jadi punya aku ya. Ambil tisu ini. Kamu bakal butuh itu nanti. Hehehehe. Ada apa ini? Ada apa ini? Nggak, jangan sentuh aku. Penyihir. Apa sih masalah dia? Orang dia yang mulai. Terserah lah. Mau coba kesempatan kedua sama cewek api ya, Brandon? Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kebakar. Hei, gimana kalau aku... Ups, jangan pedulikan aku. Oh, aku tahu kamu mau apa. Dan... Oh, tanganku. Kamu kenapa sih? Hah? Jangan khawatir. Ada banyak laki-laki membara di dunia ini. Waktunya sarapan. Dan apa yang lebih baik dari telur ceplok untuk sarapan? Ayo dong, nyala. Ah, nggak usah khawatir. Aku bisa lakuin sendiri. Sempurna. Siapa yang butuh listrik kalau kamu udah cukup panas? Ini dia CWS dengan idenya untuk bikin sarapan yang sempurna. Telur itu enak, tapi salad buah lebih enak. Aku harus hati-hati milih makanan. Lihat, aku bikin ini sendiri lho. Beneran. Wow, hebat. Ups. Sepertinya salad buat aku jadi beku. Sial. Ya sudah deh, kalau nggak ada cara lain... Aku harus pakai kekerasan. Hanya dengan ketukan pelan... Dan stroberinya siap dimakan. Setiap orang punya sarapan favorit. Kalau kalian apa? Inilah waktu paling penting dalam satu hari. Waktunya mandi. Uh. Ah, benar juga. Harusnya bisa pakai air mendidih. Itu dia. Aku rasa suhu 100 derajat itu baru benar. Ah. Yes. Ayo kita didihkan masalah kita sampai hilang. Waktunya mandi es. Oh, tidak. Ini masih agak hangat. Ah, benar. Esku yang terpercaya. Memang kamu mengerti aku. Saatnya masuk ke bak mandi. Uhuh, yes. Bekukan aku. Dinginkan aku sampai ke tulangku. Cewek es memang suka es dengan segalanya. Lebih banyak, lebih baik. Enak banget sampai membawa kembali kenangan. Dapat nilai itu selalu bikin stres. Ini ya, anak-anak. Walaupun kalau kamu tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan lebih buruk kalau... Hasilnya lebih jelek dari yang kamu kira. Dapat F. Uh. Kamu mengubah ruangannya jadi sauna. Aku nggak yakin teman sekelas kamu suka iklim yang panas ini. Ups. F? Buat aku. Ratunya perhitungan dingin. His. Uh-oh. Kayaknya amarah dinginku merusak sungguh mereka. Ada bola salju di pangkuanku. Hey, Brandon. Awas. Apa? Aku punya bola salju juga di sini. Perang salju tanpa sengaja memang terbaik. Hey, Keboomers. Tadi seru banget, kan? Jangan lupa untuk kasih thumbs up dan subscribe ke Keboom untuk cerita seru kayak gini lagi. Selagi itu, yuk nikmatin seleksi bloopers kita yang brilian. Kita pikir ini kayak hidangan penutupnya. Tonton terus dan sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Terima kasih.